Takut kehilangan Lesti Kejora, Rizky Bilar ancam Lesti dengan kalimat ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Sosok Lesti Kejora nampaknya kini sedang menjadi primadona. Bagaimana tidak Lesti kini sedang menjadi rebutan para pria tampan. Usai dikabarkan dekat dengan Rizky Bilar, ternyata sosok lelaki bernama Arfan Afif justru mengaku begitu terpanah dengan aura Lesti Kejora. Arfan Afif merupakan sosok sahabat Rizky Bilar selama ini. Bahkan, Arfan mengaku ingin segera menikahi Lesti Kejora jika Bilar tak mau. Saat itu, Bilar pun langsung meredang pada Arfan Afif. Tak hanya sampai di situ, nampaknya Bilar begitu takut kehilangan Lesti Kejora. Pasalnya bukan hanya Arfan saja, kabarnya Bilar juga melarang Lesti bertemu dengan sahabatnya bernama Haris Friza. Kayaknya Rizky Bilar enggak ngebolehin dede ketemu dengan Haris Friza, ucap Ultra Seregal dalam kanal Youtubenya. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Haris Friza. Enggak sih, Bilar enggak gitu. Enggak tahu kalau sama Arfan jawab Haris. Mendengar hal tersebut membuat Arfan Afif juga ikut merespon. Arfan mengatakan, Rizky Bilar sampai melarang Lesti Kejora untuk memfollow back akun Instagramnya. Kalau sama Gwi udah ketemu, walaupun enggak boleh di follow back, ucap Arfan. Mendengar hal tersebut membuat Putra Seregal merasa terkejut. Jadi, sampai sekarang enggak di follow back, astaga ucapnya. Meski tak di follow back Lesti Kejora, Arfan mengerti bahwa sang biduan tersebut hanya berusaha menjaga hati sahabatnya. Enggak, cuman Gwi pahami si Lesti harus jaga perasaan lah dan saling mengerti, ucap Arfan. Dari sini merupakan salah satu bukti bahwa Rizky Bilar sudah begitu jatuh cinta dengan persona Lesti Kejora. Kita hanya bisa mendoakan dan berharap, semoga di antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa berjodoh dan memboyong Lesti ke bangku pelaminan. Dan mereka semoga hidup bahagia untuk selamanya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!